Ke arah seorang Finn, dan bahkan final tip dari seorang Albert, dipaksain matanya, itu cuma tertuju sama si Mopo. Wabar HP. Yap, oke pertempuran yang kembali terjadi si Mopo. Iya, bakal coba dibuka, Psychos maju terlebih dahulu, dan prefer fighter yang konek ke arah seorang Rainbow. Rainbow mundur, tapi Albert berhasil untuk mendapatkan, mencuri karya tertutup. Bersamsung Galaxy, dan kali ini bakal coba dipaksakan teamfightnya di area midnya. Psychos ditahan di area depan, Lemon terlihat cukup low, Dreams masuk ke area dari sisi kanannya. Tapi posisi Newman Blast, dibuka oleh seorang Finn, terkena empat pemain dan Blast hilang begitu saja. Albert mendapatkan Hijume di sisi lainnya, dan bahkan Psychos mencoba untuk melakukan trade, mendapatkan karna. Skylar bakal maju ke area depan, harus berhati-hati, positioning dari Skylar ini begitu penting. Tapi di area depannya lihat Hijume bakal coba untuk memaksa, terkenasan dari Hijume. Masih ada Black Sears, Psychos mulai maju dengan satu buah prefer fighter, tapi ke altar dibuka oleh seorang Rainbow. Tas masuk ke area depannya, Rainbow hilang. Tapi Skylar di sisi lain mencoba untuk memberikan poker, beran sekali ini Finn tumbang di tangan Hijume dembakan. Psychos mencoba untuk menghalau ke arah seorang Finn, dembakan Minel T-Zone dari Lemon bagus banget ke altar dibuka oleh Rainbow. Sementara Albert bakal coba dikejar, bakal coba ditarik di area depan dan Hijume menumbangkan seorang Salbert. Tapi Tas berhasil untuk mendapatkan launch lane by Samsung Galaxy S1. Tahan di angka 38 ribu, orang tapi koncil play dibuka oleh seorang Dream. Sekalian Rainbow ditarik, namun Psychos agak sedikit terlambat dari prefer fighter-nya. Dan bahkan Psychos mencoba untuk memfollow up. Satu buah ke altar dipop-up oleh seorang Rainbow dan dibalikin keadaannya. Psychos di area belakangnya ditarik begitu saja dan tumpang. Disimet dari seorang Albert dipaksain, dibalikin keadaannya. Dan bahkan kali ini dari Brans mencoba untuk mencari posisi namun ternyata Bransupang di tangan seorang Finn. Dan Skylar berhasil. Diambil oleh RRQ dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Penalty zonenya connect lagi. Oke, penalty zone connect. Dreams kali ini udah mulai kecicil, sakit banget dari Skylarnya udah mulai terlihat juga. Namun liatnya mortality pecah dari seorang Dreams. Sementara Duman Blast set up, bakal coba dihindari oleh pemain-main Revolve Legend. Bakal coba dipalikin keadaannya ya. Sementara Rainbow udah ngebuka ke altar Psychos berada di depan. Lihat Skylar, sakit banget damage-nya. Dan bahkan Brans pun sampai Skylar. Ini bakal bahaya banget. Yap, Rainbow standby di area tersebut loh. Rainbow siap untuk salukin penalty zonenya. Tapi liat penalty zonenya connect dari Lemon. Dan bakal ada ke altar dari Rainbow. Mencoba untuk beritahan terlebih dahulu pemain-main dari Revolve Legend Skylar. Udah ngebuka satu buah blazing duet. Tapi Dreams, bakal coba dipukul mundur. Belajar dari kesalahan pula. Di area Lord. Wey, kena lagi Cimomo. Oke, penalty zonen dibuka dan Brans. Hilang begitu saja. Aral Q mereka memaksakan defight-nya. Kelantar udah mulai dibuka. Dan bahkan Psycho di area depan bakal dirotokin. Damagenya masuk semua. Psycho terpisah dari kawan-kawan dari Force Legend. Satu versus empat. Kali Psycho tidak mampu untuk bertahan. Satu immortality pecah. Dan Psycho. Dia tumpuk. One ini mah. Lemon matanya. Itu cuma tentu. Oh my God lagi. Tapi Brans kali ini mencoba bertahan. Tapi gak bisa. Karena All-Bus. Memfollow dengan cukup cepat. Winter Truncheon di tangan Rainbow. Kali ini dipakai hijau. Di pukul mundur. Dreams hilang. Tiga pemain. Dan Aral Q. Membuat pemain-pemain dari Force Legend. Gak punya kesempatan. Dan bahkan. Sang Raja. Masih berada di takhtanya. Dan tidak tumbang. Di El Glastigo. Penal timon. Merubah. Segalanya. Jauh lebih indah. Untuk Aral Q. Lemon. Kesempatan dengan empat dekatnya. Skylar. Tulang punggung damage. Dari Aral Q. Jauh lebih indah. 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 Terima kasih.